Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Ajosan Oke teman-teman, kali ini seperti biasa kita akan melakukan open posisi Tepatnya saat ini di EURUSD ya Tapi sebelum melakukan open posisi, kita lakukan mapping terlebih dahulu Kenapa saya melakukan open posisi di EURUSD untuk sell limit? Saat ini market berada di zona supply teman-teman ya Dan pada candle sebelumnya, itu ada resistance yang sudah di-break ya teman-teman Oke sekarang saatnya kita bikin pending order, sell limit sebanyak mungkin ya Jangan lupa untuk membuat target profit dan stop loss-nya juga Oke sekarang kita sudah selesai bikin pending order Dan kita juga harus lihat di time frame M30 Di situ ada rally base rally Atau kita bisa artikan itu sebagai zona demand ya Jadi kemungkinan harga dia akan turun sampai di zona demand itu Kalau seandainya dia bisa menembus dari zona demand, maka dia akan lanjut ke bawah Oke kita tinggal tunggu aja teman-teman pergerakan market selanjutnya Oke setelah nunggu beberapa saat, kita akhirnya sudah dapat profit ya Dan ini lumayan sih untuk kita close beberapa open posisi saja Dan kita sisakan beberapa open posisi saja ya Oke sekarang kita sisakan satu open posisi saja Dan sekarang market sudah menyentuh di demand area ya Saatnya sekarang kita untuk take profit semua ya Jangan terlalu tamak, yang penting kita dapat profit dan bisa konsisten ya teman-teman Oke untuk video kali ini cukup sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar teman-teman dapat info terbaru dari channel Ajosan ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe